Halo sahabat desain, balik lagi di channel gue NdgVD kali ini kita akan lanjutin lagi cara membuat desain website untuk bibit ya, part yang ketujuh oke, disini kita udah hampir selesai nih untuk bagian banner keunggulan, serta hal isi-isi konten dari si aplikasi bagian home nya ya, aplikasi maksudnya website bibit disini kita bikin yang ini nih kita kemarin udah bikin bagian ini tuh, jadi kalau kalian merasa ketinggalan bisa langsung ke playlist youtube gue aja disitu udah ada, dan gue udah rapiin membuat website di figma ya oke, sekarang kita coba membuat ini oke, disini kita copy ini aja ya kita duplikat oke, untuk spasi atau jaraknya kita pakai 100 oke, apa lagi ya oke, nah dana pensiun investasi reksadana untuk dana pensiun investasi reksadana untuk dana pensiun kita ketengahin oke, disini kita lihat ada warna oke, dana pensiunnya warnanya hijau oke, berarti kita hapus bagian ininya aja deh kita bikin lagi oke oke, untuk dana pensiunnya oke, untuk dana pensiunnya warnanya ini hijau ya kita ambil di bagian nah oke 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 nah, udah ya udah sama nah, disini ada bacaan bibit membantu kamu oh ini kita rapiin lagi oke oke disini kita duplikat ini disini kita duplikat ini ntar lagi ke bawah jaraknya samain aja kali ya sampai yang disini nih berapa? 10 oke oke kita tengahin bibit membantu kamu oke bibit membantu kamu mencapai mimpimu mencapai mimpimu mencapai mimpimu lewat investasi reksadana eh nih Oke lalu kita bikin naik ada yang kurang gak oke udah disini kasih tengah titik lalu ininya diicelin tetanggan aja oke udah di tengah lalu kita bikin lagi bagian oke kita bikin diagam disini kita tinggal guys ya untuk rectangle nya ini kita ambil di sini aja oke nah sekarang kita lihat dulu oke 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 ini kita kecilin kita panjangin dikit nah lalu ini ada rectangle guys ya nih kalau kita kasih stroke nih tuh ini rectangle guys kalian bisa lihat sendiri nah jadi ini stroke nya gue hilangin ya karena kita nggak pakai stroke oke oke lalu ini coba simulasi investasi kamu kita ambil disini ya simulasi ini coba simulasikan investasi kamu oke bagian ininya untuk jarak kita tentuin cendiranya dulu ya biar agak cepat sedikit oke lalu disusul sama nah ini ada kayak rectangle lagi ya oke investasi awal investasi bulanan oke kita pakai rectangle lagi ya oke kita pakai rectangle lagi disini nah disini itu ada dua ya nah disini itu ada dua ya oke oke kita duplikat lagi oke kita duplikat lagi oke oke kita duplikat lagi oke 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 seperti itu ya disini investasi awal investasi awal investasi awal investasi awal investasi bulanan dan ini rectangle nya, radius nya kita pakai 10 dan fill nya kita hapus lalu ganti stroke kita cek lagi oke, kita akan bikin garis putus seperti ini caranya gampang banget disini kalian tinggal oke, ini kan kita harus putus ya oke, kita garis oke, disini kita klik 2 kali aja rectangle nya lalu kita ini kita hapus lihat kita bakalan bikin baru lagi oke enter lalu disini pun kita bikin klik 2 kali oke enter tuh nampak banget bukan investasi awal ini kita harus lihat dulu apakah warnanya oke oke lalu duplikat disini kita bikin erp 1 juta 1 juta titik nah disini bikinnya gampang juga sih sebenernya kalian bisa duplikat aja ini nih kalian bisa duplikat seperti ini terus jadi 2 ya atau gue kasih tau lagi cara bikinnya biar kalian paham disini kalian klik yang rectangle nya radius nya 10 ini ingetin ya lalu disini fill nya di hilangin aja lalu tambahin stroke dan untuk rectangle nya investasi judul deh kita duplikat kita taruh oke ya klik dua kali rectangle nah lalu hapus yang titik titik seperti ini klik big space seperti ini oke klik pen tool ini yang ada di atas pojok kiri lalu klik ini nih oke enter lalu lalu selanjutnya oke disini dua kali juga klik ya oke enter oke salah ya klik dua kali oke nah enter tuh selamat caranya sangat mudah kita tampilnya ini duplikat oke oke lalu kita disusul bikin oh disini juga bikin bagian dari ini oke kita ambilin aja deh kita ambil ini kita ambil ini aduh simulasi warnanya putih warnanya putih oke untuk bagian simulasinya kita bikin awalnya segini dulu ya karena juga untuk videonya udah 13 menit hampir 14 menit jadi kalau ada pertanyaan bisa di mig gue di gvd atau bisa langsung di kolom komentar video terima kasih yang udah nonton sampai jumpa lagi di next video